BABAK PLAYBOX Balilah ini kuis paling spektakuler abad ini. BABAK INDONESIA BABAK Oke ini babak penting sekali. Jadi jangan sampai dilewatkan. Disini kalian akan berebutan. Oke? Ready? Ready kita mulai? Ready. Mari kita mulai. BABAK PLAYBOX Buat kalian yang mau ikutan Dreambox Indonesia, langsung follow dan DM ke Instagram at Dreambox Indonesia Playbox Di babak ini, kedua tim harus adu cepat memencet tombol untuk bisa menjawab 10 pertanyaan dari host. Jawaban benar mendapat 10 poin. Sekarang kita mulai. Waktunya Playbox Mantap kan? Jadi babak ini penting sekali. Ingat, setiap poin kita akan akumulasikan dari babak 1 hingga 3. Dan poin terbanyak berhak maju ke baban Dreambox. Mau tau hadiahnya seperti apa? Inilah dia, hadiah Dreambox kita. Malam hari ini. 30 juta rupiah. Yuk kita mulai. Siap. Pencet dulu belnya. Tim Dewi Bowo. Oke tahan agak lama ya. Siap. Tim De Fauzi. Oke siap. Bel aman ya. Jadi tidak ada kecurangan ya. Mari kita mulai. Pertanyaan pertama. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Siapakah Bapak Proklamator Indonesia? Tim De Fauzi. Soekarno. Soekarno. Soekarno Hatta. Soekarno. Hatta. Hatta. Soekarno dan Hatta. Benar. Siap pertanyaan kedua. Kejuaraan sebak bola. Welcome. Dilaksanakan pertama kali pada tahun 1930 di Uruguay. Dan yang menjadi juaranya adalah. Oke cakep. Siapa ya? Brazil. Wah kamu salah. Dilaksanakan di Uruguay. Jerman. 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 Ah salah. Kalau dilaksanakan di Uruguay. Biasa kemungkinan besar yang juara. Tuan rumah Uruguay. Tapi. Ada apa? Ya itu. Saudara gua juga Uruguay. Oh gitu. Saudara Bapak dimana-mana. Siap. Mari kita ke pertanyaan ketiga. Di sekolah dasar terdapat beberapa mata pelajaran. Seperti matematika. Bahasa Indonesia. Dan PPKN. Pertanyaannya. Apa kepanjangan dari PPKN? Pendidikan keluarga negaraan. Tangan lu dong juga disini. Pendidikan keluarga negaraan. Salah. PPKN. Pendidikan Pancasila. Dan keluarga negaraan. Benar. Yuk kita ke pertanyaan keempat. Hewan primata paling cerdas di dunia adalah. Kayaknya ya. Kayaknya ya. Kayaknya. Ayo. Kayaknya tapi gak dijawab. Lumba-lumba. Hah? Bukan lumba-lumba ya. Primata. Simpansi. Benar. Simpansi. Yuk kita ke pertanyaan kelima. Bingung mau panasin makanan. Tenang aja. Karena satu buah microwave ini dapat kalian bawa pulang jika menjawab pertanyaan Pandora Box dengan benar. Ada Pandora Box jadi ada hadiah yang bisa dibawa pulang kalau kalian bisa menjawab. Plus puluh poin. Siap. Otak bagian manakah yang bertugas dalam proses berpikir kreatif. Kiri apa kanan? Cakep. Kiri. Kanan. Kanan. Benar. Oke yuk. Pertanyaan ke enam. Tumbuhan berbiji tunggal atau berkeping satu dikenal dengan istilah. Cakep. Monokotil. Monokotil. Iya. Benar. Oke lanjut lanjut. Pertanyaan ke tujuh. Anggun C Sasmi adalah penyanyi wanita Indonesia yang sudah berhasil go internasional. Pertanyaannya apakah kepanjangan C pada nama anggun C Sasmi tersebut? Anggun. Anggun. Ciluk mbak. Anggun. Ciluk mbak. Pertanyaan ke delapan. Pertanyaan ke delapan. Lagu Siksiksibatu Manikam adalah lagu daerah dari provinsi Sumatra Utara. Sumatra Utara. Ya. 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 Benar. Pertanyaan ke sembilan. Sapi, kuda dan kambing termasuk kelompok hewan pemakan tumbuhan. Disebut apakah? Herbivora. Apa? Herbivora. Saya selesaikan. Saya selesaikan dulu. Disebut apakah hewan pemakan tumbuhan. Benar Herbivora. Hehehe. Pertanyaan terakhir ini di tangan saya siap. Seruit merupakan makanan khas dari daerah Lampung. Iya. Apakah nama ibu kota dari provinsi Lampung? Bandar Lampung. Benar. Terima kasih. Luar biasa. Pertanyaan saya sudah habis. Tambah-tambah. Kosong-kosong. Kosong-kosong. Tambah-tambah toko kosong. Gampang-gampang. Siapa tau skornya bagus ya. Siapa tau. Oke kita hitung poin dari kedua tim. Apakah tim The Wibowo mengumpulkan total 20 poin. Dan tim The Wibowo mengumpulkan 60 poin. Dua juta rupiah kembali. Ampak juta lima ratus ribu. Ini nak saya bagi-bagi ya buat nanti kamu menikah ini. Ya sini aja kamu juga cari. Emang kalian nikah 4 juta lima ratus modal. DP DP. Oh DP ya. Gak apa-apa ya kita hitung poin sekarang ya. Tenang. Sapa tau kalian lolos. Mari kita lihat ya. Bisa ya. Akhirnya masih poin dari babak 1 sampai 3. Tim The Wibowo mengumpulkan total 100 poin. Dan ternyata tanpa diduga-duga tim The Wibowo mengumpulkan hanya 50 poin. Maka yang berat maju ke babak Dreambox adalah tim The Wibowo. Ya. Gua karna ada Rockstar gua. Ya karna keren lu beneran. Semua di rumah tenang. Babak final akan segera kembali. Hanya di quiz paling spektakuler abad ini. Apalagi kalo bukan. Dreambox Indonesia. Dreamers. Ho sombong mau bagi-bagi duit nih. Yuk jok pertanyaan ini lewat komen di Instagram. At Dreambox Indonesia. Bersambung Indonesia. Memeriahkan Hood Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif. Berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit. Dengan tema Hood ke 20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia. Dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia. Di dalam konten video. Upload video ke medsosmu. Lalu share link ke insertlife.com. Mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut klik insertlife.com. Slash lomba video Transmedia.